Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya bagaimana cara pengurusan jenajah yang terkena wabah kita ketahui sekarang COVID-19 lagi merebak merajalela di mana-mana merenggut sudah puluhan ribu nyawa di Indonesia dan jutaan di dunia maka pertanyaannya bagaimana cara pengurusan jenajah yang terkena wabah yang pertama sahabat-sahabat sekalian kalau itu wabah ya penyebab meninggalnya kena wabah kita harus kontak para medis tidak boleh oleh kita karena kita orang awam tidak tahu caranya ya mungkin alat kelengkapan APD-nya pun gak punya berbahaya itu maka hubungi para medis selanjutnya kalau para medis ternyata ya dibungkus ke kantong mayat selanjutnya dikuburkan itu tidak masalah kita jangan protes kenapa tidak disolati ya tidak harus memaksakan disolati kenapa? karena korban wabah yang berbahaya bagi orang hidup itu cukup saja dibungkus ya pakai kantong jenajah dikuburkan tidak harus sebenarnya ada pemandian tidak harus sebenarnya ada disolati karena itu berbahaya bagi yang hidup kalau secara medis memang itu adalah wabah yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa bagi orang yang hidup jadi jangan kita memaksakan untuk dimandikan apalagi oleh kita dimandikannya jangan kita memaksakan dibawa ke masjid disolati berkurumun banyak orang itu tidak harus memaksakan itu dan insyaallah walaupun hanya dibungkus dan dikuburkan tidak akan mengurangi keistimewaan jenajah korban wabah karena termasuk sahid fil-akhirah karena sahid itu ada tiga ada sahid fil-akhirah ada sahid fil-akhirah sahid fil-akhirah yaitu orang yang ya sok pahlawan dikenal pahlawan padahal hatinya ya dia bukan karena Allah itu sahid fil-akhirah di dunianya memang bergelar pahlawan tapi di akhirat bukan ada sahid fil-akhirah yaitu korban wabah korban korela ini korela terus korban ya semacam penyakit-penyakit yang mewabah kayak covid-19 sekarang dan lain sebagainya itu sahid fil-akhirah di akhirat mendapat keutamaan ada sahid fil-akhirah ini korban atau ya suhada di medan perang di jalan agama Allah ini mah di dunianya ya syahid pahlawan di akhiratnya pun suhada dan mendapat kemuliaan di sisi Allah nah berangkat dari situ kita tidak harus memaksakan untuk dimandikan tidak usah memaksakan untuk disolati cukup dibungkus ya dan dikuburkan dan insya Allah tetap saja tidak akan mengurangi kemuliaan jenajah karena ya menjaga orang yang hidup dari ketularan itu lebih utama daripada menyempurnakan pengurusan jenajah menolak kemapsadatan yaitu tertular lebih baik daripada mendatangkan kemanfaatannya itu sempurnanya pengurusan itu kaedah usul pikirnya mudah-mudahan maklum adanya dan semuanya jangan memaksakan harus sempurna karena ini wabah dan berbahaya bagi orang yang hidup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya